Halo guys, balik lagi ke channel Azari Valdi Kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat aplikasi laundry sederhana dengan Android Studio Untuk tampilan utamanya seperti ini ya Di sini ada kategori laundrynya Terus di bawahnya ada rekomendasi laundry terdekat Dan di bawahnya ini ada button buat buka cek rewired dari pesanan kita terhadap si laundry ini Jadi nantinya masing-masing setiap kategori itu setiap di klik akan menampilkan macam-macam harganya ya Setiap menu itu berbeda-beda berdasarkan kategorinya Dan untuk tampilan rewirednya seperti ini nih Di menu cek rewired atau history Di sini saya menggunakan database room ya buat penyimpanan lokalnya Oke tanpa basa-basi lagi langsung ke langkah pertama saja ya Seperti biasa nih kalian import nih beberapa hal diberi ke gradle ya Disini saya menggunakan maps dan juga view model buat patternnya Setelah itu saya menggunakan retrofit buat rest api nya Database room Terus buat glit buat tampilin gambar Dan disini saya juga menggunakan rx java Setelah kalian import beberapa library Sekarang kalian ubah isi activity manual assembly menjadi seperti ini ya tampilannya Selamat menikmati 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 kemudian kalian buat xml activity lagi dengan nama activity laundry nah ini buat nampilin macam-macam jenis barang yang akan kita laundry ya seperti baju, selana jeans, jaket, karpet dan juga lain-lain beserta harganya nanti disini dan dibawahnya ini ada button buat check outnya buat check out pesanan atau laundrynya selamat menikmati kemudian kalian buat xml lagi dengan nama layout produk nah ini buat nampilin si kategori atau jenis-jenis barang akan kita laundry nih seperti baju, selana, jaket dengan kita import atau kita include nanti ke activity laundry yang tadi kita buat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati telah menikmati kemudian kalian buat xml list yang kedua dengan nama list item menu ini buat kategorinya yang dikita ya tampilkan nanti diaktivitimen xml selamat menikmati kemudian kalian buat list yang ketiga dengan nama list item rekomendasi nah ini akan menampilkan lokasi laundry terdekat berdasarkan lokasi kalian berada selamat menikmati sekarang kalian buat example yang terakhir dengan nama toolbar nah ini kita include nantinya ke activity main lagi buat di header nya untuk dryweblenya nanti saya sediakan ya di deskripsi buat link dryweblenya kalau bisa kalau atau kalian mau juga bisa kalian buat sendiri dan download di flat icon tidak harus sama ikonnya setelah kita tadi buat beberapa xml sekarang sekarang kalian tambahkan beberapa permissionnya di Android manifest seperti internet dan access to fan location dan jangan lupa kalian bikin epk ini buat disini nih buat epk maps nya oke sekarang kita langsung ke kelasnya ya tapi disini yang pertama kali kita buat itu kelas buat database nya disini kita buat kelas dao dengan nama laundry dao isinya seperti ini nih ini buat insert data delete data dan juga buat update datanya kemudian kita buat kelas astrak ya dengan nama ep database isinya seperti ini nih lalu yang terakhir di kelas database kita buat dengan nama database client nah disini buat penamaan si database nya nih disini saya menggunakan nama laundry DB setelah kita buat kelas database nya sekarang kita buat kelas model nya ya nah ini hampir mirip nih sama tutorial yang kemarin disini kita buat kelas model di folder nearby dengan nama model geometry isinya seperti ini kemudian yang kedua kalian buat kelas model dengan nama model location yang ketiga kalian buat kelas model dengan nama model result bisa seperti ini nih disini beberapa stringnya seperti name sehingga kita buat kelas model nya kelas model nya kemudian kita buat kelas model nya setelah kita buat kelas model nya sekitar kita buat kelas model nya buat respons nya kita buat dengan nama model resort nya seperti ini oke yang terakhir kita buat kelas model dengan nama model laundry isi seperti ini nah ini buat model entity database si roomnya ya di sini nama table-nya saya kasih nama TBL laundry dan untuk nama fieldnya seperti nama jasa item alamat dan harga selamat menikmati oke selesai ya di kelas model sekarang kita ke folder networking di sini kalian buat kelas dengan nama API Client ini buat nampilin mapsnya nih yang kita tampilkan nanti buat nampilin rekomendasi laundry terdekat selanjutnya kalian buat kelas dengan nama API interface didalam folder networking isi seperti ini nih ini buat interfacenya oke sekarang kita ke folder utils ya di situ kalian buat kelas dengan nama function helper nah ini berisikan buat format rupiah dan juga buat format tanggal nah sekarang kita ke folder view ya di dalam folder view kalian buat folder yang nama cuci basah nah di dalam folder cuci basah kalian buat kelas dengan nama cuci basah activity isi seperti ini nih di atas sini ada beberapa parameter nih seperti harga terus item con atau jumlah yang akan kita tampilkan nanti terus integer kaos selana jaket buat perhitungannya dan titelnya style dan lokasinya location buat tampilin lokasi kita nanti ke folder history jangan lupa si kelas ini kalian tambahkannya ke Android manifest selamat menikmati selamat menikmati segitu kemudian terdiri terdiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selanjutnya kalian buat folder dengan nama dryclean nah di dalam folder tersebut kalian buat kelas dengan nama dryclean activity isi seperti ini untuk isinya hampir sama ya dengan si kelas cuci basah tadi cuman disini yang berbeda itu buat integernya yang ini nih yang buat harga-harga bajunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kalian buat folder yang nama history nah di dalam folder history kalian buat kelas activity dengan nama history activity isinya seperti ini jadinya nanti disini akan menampilkan history pesanan laundry kita ya dan di dialog ini buat hapus datanya jika kalian ingin hapus listnya kemudian kalian buat kelas adapternya dengan nama history adapter isi seperti ini isi seperti ini selamat menikmati 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 e-roning Nadia volume e-roning kalian buat kelas dengan nama e-roning activity isinya seperti ini Hai nih tadi hampir sama ya isinya dengan si dry clean dan juci basah cuman di sini Hai sekali lagi yang beda itu cuma harganya aja dan juga jumlah barangnya karena di beberapa aktivitas di barang yang nggak tersedia hai 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 selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita ke kelas utamanya ya disitu kalian buat folder nama main nah di folder main kalian ubah atau kalian pindahkan simen activity ke sini dan ubah jadi seperti ini tampil apa itu isinya disini ada beberapa parameter ya seperti permission terus double location string location maps simple location focus dialog si uv model adapter modelnya tersebut secara view dan juga buat model lagi nih buat bisnisnya untuk isi on crit seperti ini ya disini ada beberapa metode nih disini saya bisa usain biar gak terlalu penuh dilihatin nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini buat si kategorinya di set menu ya disini ada cuci basah dry cleaning premium wash dan setrika nah disini buat intentnya nih buat panggil activity baru yang tadi kita buat seperti cuci basah dry clean terus air running setelah itu kalian buat kelas adapter buat rekomendasi loudre terdekat ya dengan nama main adapter isi seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu buat kelas adapter yang kedua gua dengan nama menu adapter nah ini buat kategorinya nih buat tampilan kategori nanti pake adapter ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terakhir kita buat kelas model dengan nama menu menu isi seperti ini nih ini buat tampilin string title dan integer image buat si kategorinya oke oke sekarang kita buat kelas activity yang terakhir dengan nama premium boss activity isi seperti ini nih ini hampir sama ya seperti yang tadi kita buat seperti 3 kelas yang sebelumnya seperti cuci basah dry clean dan ironing hanya saja berbeda di harganya di integer harga yang terakhir selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton